Intro Halo teman-teman, balik lagi di channel Prime Asia Sama di sini, hari ini kita dapet pinjeman mobil, biasanya roda 2 Kita bakalan ngobrolin roda 4 hari ini Dan gue memang sebagai orang awam Jadi gak bakalan banyak lah ngomongin spek untuk Hyundai Stargazer Bintang barunya keluarga Taglinenya begitu Dan di Gias juga penjualannya nomor 1 untuk di stand Hyundai Untuk tampilan luar Mungkin, wah ya, bulet-bulet gak begitu banyak desain Clean lah pokoknya desainnya Nanti bagian dalam sama mesin kita akan lihat juga So untuk detailnya, jangan lupa subscribe Dan nonton video ini sampai habis Nah untuk tampilan depan Grill item Kesannya buat mainly, buat cowok banget ya kan Lebih lebar Jadi biasanya kan Pendek-pendek kecil ini melebar langsung semuanya Untuk lampu depan Fully LED Foclamp sama lampu sendnya belum Dan denger-denger pake canvas soketnya Jadi kemarin sempet satu mati Terus diganti Eh, check engine nyala gitu loh Jadi ya, balikin lagi deh ke standar Biarin aja mati gitu loh Mungkin nanti dari Hyundai-nya Ada spare part untuk penggantinya Kita coba ke bagian samping langsung Nah untuk kaca spion Otomatis kalau misalnya kita kunci Dia bakalan nutup Kalau kita nyalain Tuh Tapi begitu udah nyala Misalnya mau ditutup juga bisa Nah, seperti kayak gini ya Kita tutup lagi Ada lampunya disini Untuk desain samping Sebenernya sih gak begitu Wah ya Biasa-biasa aja lah Malah yang bikin terkesan yield fear adalah bagian sini Kalau teman-teman lihat dari agak jauh Ini kayak mobil yang udah ketabrak gitu loh Penyok Padahal Desain dari Hyundai-nya seperti itu Dan untuk buka pintu juga Udah sensor disini Tuh Jadi pencetannya disini Tipis aja pencetannya Gak gitu dalam Kita langsung ke bagian belakang Teman-teman Untuk desain bagian belakangnya juga sama Clean design Jadi gak begitu banyak lekukan yang aneh-aneh Ini juga ngikutin kayak grill depan sebenernya Biar lebih sesuai aja Kalau menurut gue sih ya Ini desainnya brand new ya Futuristik lah Elegan Terkesan mewah Apalagi ini Dia punya emblem stargazernya Yang bikin Wow ini mobil baru loh Udah gitu ini juga Kita dipinjemin yang tipe paling tinggi Prime Untuk lampu-lampu semuanya Sama sih ya Masih full LED juga Terus ini ada Kamera mundur Sensor juga ada tiga Sensor belakang Kameranya di tengah Kalau mau buka Pintu belakang nih Ada pencetannya kecil Kalau dari belakang sih lega banget ya bagasinya ya Ini memang 6 seat 6 tempat duduk Dan kalau yang bagasi belakang nih diturunin Lega banget nih Joknya diturunin Dan ini lempeng Lurus Jadi terkesan Luas Untuk pintu belakang S63 S63 Buatan Korea asli Sorry Buatan Vietnam asli Engineered in Korea Jadi Bannya masih import Eh Mesinnya build up juga gak sih Hah Gak ada yang tau ya Komennya di bawah Ya Kita coba masuk Ke bagian kemudi Masih plastikan semua Buka aja kali ya Gak usah ditutup Panas Gue paling suka sama Kuncinya Ini sudah keyless Dan kuncinya ini berat banget Gue pikir bakalan ada kayak Dipencet keluar Kunci kontak Manualnya gitu ya Ternyata gak ada Ini buat tombol reset Ternyata nih Ada 4 Yang bisa dipencet-pencet Tutup Buka Terus hold Ini belum tau Nanti kita coba lagi Sama belakang nih Hold buat Pintu bagasi Nah temen-temen Kita udah di dalam Ini versi Matic Tempat duduknya sih Nyaman Ininya juga pas Ini juga bisa diatur nih Tuh Naik turun Ya kan Tombol-tombol lengkap lah ya Gue sebenernya kurang gitu Ngerti untuk mobil Tapi kalo buat liat Banyak tombol tuh Kayaknya tuh Berasa mahal gitu loh Mobil Jadi kayak ada buat Wiper AC Segala macem Udah nempel semua Dan memang Gak jauh-jauh dari kemudi Semuanya udah ada disini Paling ini bagian Clean juga Desainnya bener-bener clean lah Ini lah Hyundai Stargazer Sorry ini head unit Udah kebuka Karena memang yang punya mobil Lagi mau Modif Untuk ganti Banyak banget semuanya Yang udah dimodif Kayak Ternyata ini udah pasang Peredam juga Makanya Pas kita tadi Di dalam mobil Lagi jalan Itu kok suara di depan Kok jauh banget Berkurang gitu Kemudinya asik Bagian depan asik Desain AC juga Gede Lubangnya Nyaman sih sebenernya ini mobil Asik sih Apalagi ya Gimana kalau kita Buka kap mesinnya aja Jadi kita langsung Lihat Mesinnya itu Seperti apa Ya teman-teman Sebelum kita buka kap mesin Untuk lihat Mesin dalemannya Seperti apa Ini gue duduk di belakang Kapten seat Jadi berasa kayak Di kereta mahal Atau di Sorry ada motor lewat ya Atau di pesawat mahal lah Gitu loh Jadi Karena dia 6 seat Jadi ya begini nih Tengahnya Kalau anak-anak lewat Juga bisa langsung Ini ada tempat Buat taruh siku Lalu ini Meja-mejaan nih Tuh Asik juga Ada tempat minumnya juga Ini walaupun Kalau misalnya Sebenarnya buat Anak-anak Ini kayaknya agak Ketinggian sih ya Mereka kalau misalnya Mau makan Untuk jok Semua Sudah kulit Dan resleting Jadi bisa dibuka Bisa dicuci Atau mungkin dipoles Biar Kulitnya lebih bagus Ini gue tutup dulu Oh ada tulisannya loh Maksimal 3,5 kg Untuk Tatakan ininya ya Karena kalau begini juga Turun sih Nah ini sebelah kiri Desainnya juga clean Ini ada bagian audio Terus yang gue suka adalah Tempat minumnya Jebret 1,5 liter Muat Asik banget kan Terus di bagian sini Bawah juga Kiri kanan Sama ya Itu bisa muat 3 botol minum lagi Atau 3 kaleng minuman Itu muat juga Kalau yang 1,5 liter Tidak muat nih Jadi 1,5 liter Tarunya tetap di atas Di bawah itu Tim pendukung Yang 600 mili Ya masih di bagian tengah Joknya Bisa dimaju mundurin Terus ini masih baru Buka aja Untuk bagian Jok driver Cuman Selipan ya Kayak buat tempat Majalah Buku atau mungkin Amplop nih kecil Sebelah kiri tadi Yang tempat makan Terus paling enak adalah Ini Kalau misalnya Biasa kita duduk di tengah Penumpang Itu kalau mau Baterai abis nih Atau tap abis Mau colok Itu harus tarik kabel dulu Dari depan Nah ini udah ada nih 2 langsung USB Jadi Disediain juga Tempat taruh Handphone nya Jadi sekalian colok Taruh Kalau misalnya lagi Nggak mau pegang Atau bisa pegang Sama di bagian belakang juga Itu ada colokan lighter 12V 180W Di sebelah kanan Jadi tinggal Beli Aksesoris yang buat lighter Langsung jadi USB Enak banget ya Jadi ini semuanya Bener-bener bisa ngecas Dari depan Sampai belakang AC nya Double cabin Jangan lupa 4 Blower nya juga Sangat kenceng Tadi kita udah coba Lampu tengah Seperti biasa Kalau bagian belakang Si ya simple sih Kita akan buka Kap mesin Terus sebelumnya Gue mau kasih tau juga Ada kamera tuh Pas di tengah Jadi desainnya Biasa kan Kalau Kaca depan kan Clean gitu kan Ini udah Ketutup kamera Nah Umumnya kamera Itu pasangnya disini Ini langsung di Bagian sana Jadi kalau misalnya Udah gak tahan Mau nyerah Bisa lambaikan tangan dulu Kita buka aja ya Nah Mana besinya Untuk 1500 cc Mesinnya Gede banget Teknologi baru 16 katup Akinya juga Aki kering Gede sekali 45 ampere Wow Cranking ampere 410 Standarnya Cakep banget Klemannya Soket-soket Semuanya oke banget Dynamo staternya Juga buset Gede bener Rapi banget sih Coba Lebih deket lah Shootnya Tuh Engine mountingnya Langsung keliatan Yang sebelah kiri Ini besinya Gede banget sih Gila Gede loh Buat 1500 cc Akinya 45 ampere Tebel Gede Biasanya dia persegi panjang Ini lebih ke Kubus Terus ini juga Bagian ini Biasanya itu Dikasih tau ya Warna merah Pake karet Ini langsung Plastik hitam Bagian positifnya Tempat sekling juga Ngumpul semua disini Cakep sekali Tuh Wow Rapi banget Ada cadangan pastinya Lagi Filter Box filter Sensor udara Tiap busi Itu ada Dua sensor Injektor Dua Ya kan Build quality nya Luar biasa cakep Coil di atas Cuman ini di coil nya Memang ada logo Hyundai Sebelah kiri Tapi sebelah kanannya Ada logo Kia nya Jadi ya Masih satu grup kali ya Hyundai Kia Atau mungkin Pake Coil nya Kia Terus Di bagian dalam Itu ada Buat rem ABS nya Modul nya Sama untuk Jarak dari Mesin Kedepan Itu cukup Luas Bagian dalam juga sama Cukup luas Jadi Kita bisa pegang Masuk ke dalam Tangan Tuh Lega sekali Bagian mesin Walaupun mesinnya Sudah Gede banget ya Kalau dibandingin Sama yang sekelasnya Kayak Avanza Livina Mitsubishi apa ya Oh expander 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 juga Gak segede gini Mesinnya Ini Gede banget Gitu loh Wow Worth it lah Untuk harga 200an juta Ini memang yang punya mobil Juga pengen Pasang widget fire Sekalian pesan sponsor ya Widget fire bisa dipasang Di Hyundai Stargeaser Akhirnya kalau kita lihat Ini cranking ampere nya itu Di 410 Sesudah pasang widget fire Bakalan naik Jadi 600an Jadi memang fungsinya Untuk menaikkan Code cranking ampere Biar daya kejut Atau kebukan pertama Listrik nya itu Jauh lebih besar Dan lebih cepat Dan tentu saja Akhirnya lebih awet Yuk kita lihat Cara pasangnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke teman-teman thank you Udah nonton video kita kali ini Kalau teman-teman berminat Sama Hyundai Stargeaser Bisa langsung hubungin Sales Hyundai Dengan Brotoni Nomornya ada di Bawah ini Gampang Gak pake inden Thank you udah nonton Jangan lupa Share dan subscribe Bye